Pemisah libur hari Imlek, obyek wisata di Labuan Pandeglang, Banten diserbur ratusan wisatawan. Untuk mencegah munculnya kasus COVID-19, pengelola tempat wisata menyediakan fasilitas protokol kesehatan bagi pengunjung yang datang berwisata. Obyek wisata Tirta di Labuan Pandeglang, Banten sejak pagi hari didatangi ratusan pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati keindahan alam, para pengunjung juga bisa bersepeda hingga bermain di kolam renang. Luansa Imlek seperti Anika Lampion dan Angpau juga dipasang di sekitar Wahana, memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina. Bagi yang beruntung, pengunjung bisa mendapatkan Angpau yang berisi uang. Kebetulan kita lagi liburan nih, di kantor kita lagi liburan lah. Kebetulan kita ambilnya. Kebetulan disini juga kayaknya ada juga ya. Langgap juga, jadi dekorasinya juga bagus banget, saya suka banget sih. Mendapat kunjungan ratusan wisatawan, pengelola tempat wisata menerapkan protokol kesehatan ketat bagi para pengunjung, guna mencegah munculnya kasus COVID-19. Selain kasus COVID-19, kejadian gempa dan isu tsunami juga sempat membuat kawasan wisata di Pandeglang sepi pengunjung. Sampai di tahun 2019 itu, pengusaha tetap jatuh untuk membangun. Kemudian drop lagi di tahun 2020 karena adanya COVID. Lakin ke sini, industri kari wisata juga sempat naik, kemudian drop lagi kemarin karena ada isu tsunami, kemudian juga ada gempa. Pengelola wisata berharap agar seluruh pihak baik dari pengunjung maupun masyarakat sekitar taat protokol kesehatan agar tidak muncul kasus COVID-19 klaster tempat wisata. Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, AI News, melaporkan.